Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Raja Gustian Dari Prodi Informatika Kelas C Universitas Muhammadiyah Bandu Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bubble Shorts dan Exchange Shorts Bubble Shorts adalah proses pengurutan data secara berangsur-angsur Dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus Sampai dalam suatu iterasi tidak ada lagi perubahan atau penukaran data Algoritma ini bekerja seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan Tergantung jenis pengurutannya Ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil Berikut adalah gambaran kerja dari Bubble Shorts itu sendiri Langkah pertama adalah membandingkan apakah tujuh lebih kecil dari empat Jika tidak, maka posisi tetap Selanjutnya, bandingkan apakah satu lebih kecil dari tujuh Jika iya, maka posisi tujuh ditukar dengan satu Kemudian, bandingkan lagi apakah dua lebih kecil dari tujuh Jika iya, maka posisi tujuh ditukar dengan dua Bandingkan apakah sembilan lebih kecil dari tujuh Karena tidak, maka posisi tetap Lalu, bandingkan apakah lima lebih kecil dari sembilan Karena iya, maka posisi sembilan ditukar dengan lima Karena sudah di ujung data, maka perbandingan data dimulai dari awal lagi Bandingkan apakah satu lebih kecil dari empat Karena iya, maka posisi empat ditukar dengan satu Lalu, bandingkan lagi apakah dua lebih kecil dari empat Karena iya, maka posisi empat ditukar dengan dua Selanjutnya, bandingkan apakah tujuh lebih kecil dari empat Karena tidak, maka posisi tetap Kemudian, lima apakah lebih kecil dari tujuh Karena iya, posisi tujuh ditukar dengan lima Kemudian, bandingkan lagi apakah sembilan lebih kecil dari tujuh Karena tidak, maka posisi tetap Jika urutan data sudah dari yang terkecil sampai dengan ke yang terbesar Maka, bubble short sudah selesai Dan berikut adalah contoh programnya Pada baris tujuh sampai dua belas adalah Proses pertukaran data Kemudian, pada baris ke empat belas sampai dua puluh enam Di sini adalah proses penerimaan input dari user Yang nantinya, user akan diminta untuk menginputkan Banyaknya array dan value dari setiap index array Kemudian, pada baris dua puluh sembilan Sampai tiga puluh empat Di sini berfungsi untuk menampilkan array Yang disudah di inputkan oleh user Sebagai pembanding sebelum dan sesudah disorting Kemudian, pada baris tiga enam sampai empat puluh Di sini adalah proses sorting terjadi Dan berikut adalah hasil dari program bubble short itu sendiri Kemudian, selanjutnya ada exchange short Bisa dikatakan mirip dengan bubble short Namun, exchange short bekerja dengan cara membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array tersebut Dan melakukan pertukaran elemen jika perlu Jadi, selalu ada elemen yang menjadi pusat atau pivot Berikut adalah contohnya Pusatnya berada pada indeks pertama Apakah 84 lebih kecil dari 69? Jika tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran Selanjutnya, akan dibandingkan lagi Apakah 84 lebih kecil dari 76? Karena tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran Kemudian, dilanjutkan Apakah 84 lebih kecil dari 86? Karena iya, maka akan terjadi pertukaran indeks Begitu seterusnya Sampai semua data telah ditemukan Dan berikut adalah contoh dari program exchange short Programnya tidak jauh berbeda dengan bubble short Perbedaannya terletak pada proses sorting Pada baris ke 32 sampai 41 Jadi, exchange short dan bubble short Sebenarnya bisa dikatakan sangat mirip Hanya berbeda dalam hal membandingkan antar elemennya Jadi, perbedaan bubble short dan exchange short adalah Bubble short akan membandingkan elemen pertama Atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya Kemudian, elemen tersebut itu akan menjadi pusat Atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya Atau sesudahnya lagi, begitu seterusnya Sedangkan, exchange short membandingkan suatu elemen Dengan elemen-elemen lainnya dalam array tersebut Dan melakukan pertukaran elemen jika perlu Jadi, ada elemen yang selalu menjadi pusat atau pivot Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Saya Airi Bila kita upik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh